Oke pengirsa hari ini kita mancing lagi ya mancing di di Wonokerto ini arah menuju spot letter U ya jadi ini saya berada di pertigaannya ini pertama saya akan nyobain mancing di sini terlebih dahulu ya kita mancingnya pakai kumpan udang hidupnya kebetulan tadi saya sudah muter ke-4 toko udang ya ini ukurannya adanya yang besar-besar segini semua ini pun saya pilih ya pengirsa ukurannya yang agak kecil Oke semoga ada sambaran ikan di sini ya ikan besar yang makan kita pasangnya di bagian belakang ekor ini agar udangnya masih bisa berenang dan tetap hidup Oke kita lempar saja ya penurah Hai tempat ke tengah bismillah nah ikan kita don сторону ya te z hai 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 Oke pemirsa Indonesia ndak sengaja mancing pakai udang ya dan ini di sambil pakai umpan tepung ya pemirsa ini dimakan bulanak segini nih bangsa besar banget ini empat jari ini pemirsa Wih kepalanya nih seukuran ikan gabus Alhamdulillah loh lumayan tapi sayangnya ndak terkem ini pemirsa joss ini gede banget nih saya nyobain sport baru ya di sini ya pemirsa di letter u-nya ini pas Oke kita lanjutkan lagi Alhamdulillah mantap pasang lagi umpannya ya jadi tadi itu awalnya saya masih coba-coba dulu ya karena belum ada tanda-tanda yang makan jadi kamera belum saya on tapi tiba-tiba setelah tadi lima menit disawar itu pelampung kok getar ya tapi getarnya itu kayak ikan kecil atau ikan serinding ternyata tak angkat ikan pelanak babon ya pemirsa luar biasa ini lumayan lah ini bisa menemukan apa namanya titik spot mancing ya pemirsa mancing pelanak di sini nah itu ada yang makan lagi tuh semoga pelanak babon lagi yang makan eh strike pemirsa mantap waduh nyangkut temukan buruk Oke wah ini yang keluar kok segini ini jadinya ini tapi enggak apa-apa lah lumayan ini pemirsa oke layak konsumsi nih ukuran segini masih sangat enak sekali dan gurih pastinya ya kalau digoreng ini strike pemirsa Witi edik Wow mantap pelanak apa ini Wih pelanak kode ini pengisah jenis jenis belanak kode sedar ya saya amankan dulu oke ini pemirsa ikan belanak kode lumayan nih ukurannya jadi teknik yang saya gunakan itu tekniknya pelampung ya tapi umpan sampai di dasar kita masukkan dulu ikannya yang besar ini pemirsa ini sampai nekuk ya strike pemirsa Aduh bocel pemirsa Aduh woi tiba-tiba ya dapet pemirsa Lampung diam-diam saja ini soalnya nih ukurannya segini ya ini belanak SMP ini Lampung benar-benar diam-diam tidak ada pergerakan sama sekali ya saya kira itu tertiup angin saja tadi ini oke sip oke sip eh pelampung terangkat wah beneran Aduh ceblok mana pemirsa ini ikan belanaknya itu makannya umpan itu dibawa ke atas ini berarti pemirsa aduh 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 oke kita lanjutkan lagi mantap Bismillah yuk 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 kasih babon lagi kasih babon oke pemirsa sekarang sudah saatnya pulang jadi mancingnya cukup sampai di di sini dulu ya dan ini hasil yang saya peroleh tadi pemirsa nah ini dia ikan ada ikan kiper kemudian ini sisanya ikan belanak ya ini satu ekor saya mendapatkan besar ini ini sampai neko ini ya di bagian ekornya ya oke untuk spot ini berada di letter U jadi saya tadi itu berangkat ke spot sini ke Wonokerto itu agak siang ya kemungkinan setengah sembilan baru sampai di spot karena muter-muter cari udang juga ya pemirsa dan udangnya itu sangat besar sekali kemungkinan ikannya ya susah untuk yang makan kalau ada babon mungkin bisa disambar ya ini udangnya segini nih ini menurut saya terlalu besar ya pemirsa karena di video kemarin saat udang saya dimakan ikan kakap itu udangnya tidak sebesar ini terimakasih banyak yang sudah menonton video vlog saya hari ini jangan lupa ya ditonton juga video yang lainnya dan sampai ketemu di video berikutnya oke sip